Ananda Rahmat Ramadhani beserta istrinya Linda Wati Musleh Hadratul Kirom Para Alim Ulama Para Tiaim Para Ustadz Yang saya hormati Bapak Muhadi Yang dari Jombang dan keluarga besarnya Yang saya hormati Soibul Bait Bapak Doktor Muslihi MAG MM Dan Ibu Suwarti Beserta keluarganya Para Undangan Para Hatirin yang berbahagia Pertama Marilah kita bersyukur Gadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala nikmat Karunia Dan kesehatan Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa hadir Pada acara Walimatul Urj Dari anak kami Rahmat Ramadhani Dan Linda Wati Musleh Salawat dan salam Kita sampaikan pada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Allah Salim Beserta keluarganya yang mulia Para sahabat Para pengikutnya Sampai hari kiamat nanti Para undangan Para hadirin yang berbahagia Sebelum lupa Saya Mewakili Keluarga besar Dari Bapak Doktor Muslihi MAG MM Menyatakan Bahwa Saya Menerima Penyerahan Anak kami Rahmat Ramadhani Beserta istrinya Menjadi keluarga besar kami Dan akan kami didik Sebagaimana kami mendidik Anak kandung sendiri Itu yang pertama Yang kedua Perlu disampaikan Bahwa Pernikahan anak kami ini Telah sah Sesuai undang-undang Pemerintahan Maupun hukum agama Oleh karenanya ini Kami Ingin menyampaikan Pesan Pesan pertama Yaitu Pesan Rasulullah S.A.W Ketika Pernikahan Ali bin Abi Talib R.A. Beserta Siti Fatimah Beliau Rasulullah Menyampaikan pesan Ada tiga Yang pertama Yang pertama Yang pertama Bahwa Pernikahan ini Ini adalah sarana Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan keturunan Karena Rasulullah S.A.W. S.A.W. Bersabda Mempererat Tali Tali Persaudaraan Tali kegerabatan Bukankah Ketika nikah Terutama Bagi Mempelai wanita Adanya wali Jadi Tidak mungkin Pernikahan itu Berdiri sendiri Antara Mempelai laki Dan mempelai wanita Tentu ada Keluarga besar yang lainnya Dan biasanya Setelah terjadi Pernikahan ini Maka Akan terjadi Kegerabatan Yang luar biasa Baik keluarga besar